Nah, aku akan menjelaskan rankingnya BigTree dari nama-nama orang Jepang di jaman Heisei. Aku akan menjelaskannya menggunakan kanji, karena nama orang Jepang itu menggunakan kata-kata kanji, jadi saya akan menjelaskannya. Nah, kita akan menjelaskannya. Jepang, sehingga ini adalah kata-kata. Jepang, kita akan menjelaskannya. Kata-kata adalah kata-kata dan kata-kata. Jadi, dibacanya Kenta. Banyak juga aku punya teman, namanya Kenta. Dan yang kedua. Siapa ya? Namanya siapa ya? Mungkin kalian tahu kali namanya ini. Kalau kalian, karena dulu aku waktu masih SMP aku suka banget sama Arashi. Sakurai Shou. Jadi yang kedua adalah Shou desu. Jadi yang ranking kedua Shou ini juga sering banget dipakai sama orang-orang Jepang untuk nama-nama Jepang dibacanya itu Shou. Dan yang pertama. Siapa ya? Namanya yang pertama ya? Yang pertama adalah Shou desu. Hai. Jadi Shou desu. 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 Jadi Shou desu ini juga sering banget dipakai oleh orang-orang Jepang di jaman Heisei untuk nama-nama laki-laki. Jadi to be honest aku juga punya banyak temen yang namanya Kenta Shou desu. Itu banyak banget. Dan kadang-kadang mereka bukan cuma kanji ini yang sering dipakai. Tapi juga kanji misalnya diubah sedikit juga ada. Jadi di Heisei video untuk nama laki-laki yang paling banyak sekali dipakai adalah. Yang pertama Shou desu. Yang kedua Ryo. Ah, gomonganai. Shou desu. Yang kedua Shou. Dan yang ketiga Kenta desu. Dan sekarang aku akan menjelaskan. Yang ketiga adalah. Hina. Hina ini. Kanji nya itu adalah. Taio no yo. To nanohana no na. Jadi dibaca hi na. Ah, taio no yo. Kalau yang untuk kalian belajar bahasa kanji. Taio no yo. Yo. Dibacanya ada yo, hinata, hi juga bisa dibaca. Jadi kanji-yo itu dipakai untuk nama itu biasanya hi doang. Atau enggak kanji-yo doang, hinata gitu. Nah. Jadi itu adalah rengke yang ketiga. Hina. Yang kedua. Aoi. Yeay. Jadi aoi ini kanji-nya itu. Ini sebenarnya nama bunga. Jadi ada bunga. Hmm. Kalau. Bunga high viscous. Jadi high viscous ini bunganya itu kalau bahasa Jepang ditanggil, dinamakan aoi. Jadi aoi ini sering banget dipakai oleh orang-orang Jepang. Jepang untuk dipakai nama perempuan. Dan yang pertama. Saya ingin pertama. Misaki desu. Jadi misaki ini kanjinya itu utukushii no kanji to hanagasaku no kanji. Jadi artinya mekar indah, indah mekar. Bermekar indah. Jadi itu artinya ya berhubungan dengan bunga. Jadi banyak nama-nama perempuan Jepang untuk heisei pirat itu diartikan banyakan bunga. Jadi contohnya aku juga. Aku kan lahir heisei 8. Nah nama ku haruka. Aku nggak dipakai kanji. Nah ini aku juga jelasin ya. Jadi tiap orang bukan berarti harus dinamakan menggunakan kanji kalau untuk orang Jepang. Jadi ada juga nama-nama orang Jepang yang tidak menggunakan kanji yaitu cukup menggunakan hiragana. Karena kenapa? Kalau hiragana itu bisa memiliki arti yang banyak. Jadi kalau kanji kan udah oh arti kanjinya ini nih gitu kan. Tapi kalau hiragana itu bisa luas artinya gitu. Jadi kalau nama ku haruka dipakai hiragana karena orang tua aku pengen artinya itu bukan cuma kanji ini doang. Atau bukan cuma arti kanji ini doang. Jadi orang tua aku pengen haruka itu sebagai bunga yang harum, yang mekar, yang pokoknya menunjukkan bunga lah gitu. Gitu. Nah. Jadi. Jadi pokoknya kalau nama-nama Jepang itu bukan berarti harus kanji tapi juga boleh memakai hiragana. Dan lanjut yang tadi. Nama-nama Lengking Hina Aoi Misaki itu banyak banget sering banget dipakai. Dan jujur temen-temen aku juga banyak yang punya nama ini. Tapi kadang mereka kanjinya itu udah beda-beda. Ada juga yang cuma pakai misaki cuma pakai hiragana doang juga ada. Dan Aoi aku juga punya temen yang namanya Aoi juga. Jadi. Nah selanjutnya aku akan menjelaskan yang di. 2019. Yaitu. Dewa Ijinan Desu. Jadi. Zaman Dewa yang pertama. Orang itu menggunakan nama yang seperti apa. Sebenernya aku juga penasaran. Jadi aku akan menjelaskannya. Yang. Yang. Tari. Otokonoko. Yang otokonoko itu. Yang otokonoko itu apa. Yang otokonoko itu apa? Yang otokinan tidak. Ya. Tidak. Ya. Bukan. Sedatnya. Yang otokinan. Hmm? Alata? Shin! 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 Hajime! Jadi kanjinnya itu baru Atalashii no Dari tori bachah Shin, alata, hajime Dohji nama ini Etupai seling di pakai Arei? Rewa 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 Kora Dari kasi ni yato Taion no yo to Sho Dancha rabaja ni ha Iki to, haruto Haruhi yikaru Hionato Hibito, Hiroto, yamato Hiyuga Mencara bachah Jadi cara baca itu banyak banget Tapi itu kanjinya sama Let's try Japanese Dan yang pertama Hai, korewa ne Atasimo kononama isuki kamushine Den Den itu artinya Tanaman juga Nama bunga juga Dan itu paling sering banget Dipakai oleh nama-nama Cowok Yang di Jepang di tahun reiwa Nah selanjutnya Aku akan membahas kanan di Nama Onanoko Hai, Onanoko adesne Yang ketiga Ini kanjinya itu Musuri To, Ai Jadi Cinta yang di Dekat yang di Dekat 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 Cara bacanya itu banyak banget ya Tapi kanjinya sama ya Aku jelaskan sekali lagi Cara bacanya itu Banyak Kanjinya sama Jadi tergantung orang tuanya Mau cara bacanya seperti apa Misalnya kalau mereka pengen ngasih nama yume Kanjinya ini gitu Yang kedua Adalah Hina Kanjinya Taiyo no yo to Aoi Jadi Bunga yang cerah Bunga yang Wow Yang cerah Itu dibaca Hina Haruki Hinata Himari Hiyori Jadi Cara bacanya berbeda-beda Tapi kanjinya sama Yang pertama adalah Aku punya teman-teman ini Rin desu Cuman ya Artinya itu kayak Cantik gitu Kayak Cantik Pokoknya cantik juga Jadi Itu dibaca Cuma Satu huruf Rin Nah selanjutnya Aku akan menjelaskan Tiap periode Secara umum Jadi Mungkin kalian sering denger yang namanya kayak Nainyamiko Tatoewa Satchiko Toka Atsuko Toka Kazuko Atmayo Nainyamiko Tama Satchiko Taka Satchiko Kutako Taka Kutako Kutako Maka Taka Kutako Kutako Heise aku, itu udah termasuk Fudui Nani-nani ko te tuiteru ko Tuiteru namae wa bohuri Te iwarete imasu Jadi Kalo kalian liat Misalnya kalian liat rangking Yang ada di jepang ya Itu yang Nama-nama Nani-nani ko Itu tuh paling sering dipake jaman Showa Yaitu jaman tahun 70an Apang puan 50an Jadi itu paling sering banyak Dipake oleh orang-orang Showa period Jadi makin masuk ke Heisei Makin tahun 90an, itu biasanya orang-orang tidak menggunakan Nani-nani ko Karena itu terlalu tua menurut orang jepang Jadi kayak Sebenernya waktu itu, waktu ku lahir Mamaku bilang Bagaimana kau Aiko gitu kan Kan Artinya kan Eto, I Love Ama anak Jadi kan Anak yang di Kasihi yang di cintai Gitu kan artinya Tapi kata papaku bilang gini Sore furui de Mita ya Nani-nani ko te tujitara Furui ya Kara Sore Tsukawa Hougga Eio Mita ya Jadi kayak gitu Jadi akhir aku dikasih nama Haruka Gitu de Nah Untuk yang laki-laki Kalau jaman Showa itu Paling banyak satu huruf kanji Ini udah Oh my god This is udah Paling banyak sering dipakai oleh laki-laki itu Satu huruf kanji itu menunjukkan Kalau Oh berarti dia orang Showa gitu Eto Ata toewa ne Eto Eto Koleha Showa Gitu Dai no Odo kono kono namai Misanya Makoto Seijis no Seijis no Seijis no Seijde Makoto te yomini masu Itu paris-lindipakai ama orang-an showa Ato juga Satu huruf kan Misanya kaya Showa 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 Saệt Shaquray Showa Nia-sanko Gitu yang sama uti-lindipakai oleh laki-laki chowa Dan ada juga yang sama ya Shigeru Shigeru ehm 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 Shigeru jadi Shigeru juga sering dipakai untuk nama laki-laki jadi nama laki-laki di Showa itu biasanya cuma satu huruf doang ehm ngomong-ngomong apa ya mungkin for them itu simple dan memiliki arti yang udah cukup satu aja gitu, tapi kalo makin ke jaman sekarang atau jaman Heisei atau jaman Rewa itu mereka menggunakan biasanya nama Showa udah dua huruf, jadi biasa gitu lah tiap tiap period itu berbeda-beda menarik juga kan? nah bagaimana kalian sudah mendengar beberapa banyak banget penjelasan nama-nama Jepang nah aku pengen tau respon kalian, kalo kalian pengen menggunakan nama Jepang untuk nama anak-anak kalian silahkan, tapi jangan lupa kanjinya ya, karena nama orang Jepang itu sangat hmmm kanji no namai ni kanji no kanji, pengen kanji timpang jalan Oke, kasih kerasai. Apa lagi ya? Menjelaskan nama Jepang yang kurang. Nanti kalau ada yang kurang, aku akan menjelaskan juga maybe next video. Maybe. But definitely, I will explain about nama-nama family name yang paling banyak di Jepang. Oke? So, see you to the next video. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!